Intro Komisi 6 DPR RI menekankan serapan anggaran Kementerian Perindustrian dan arus investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal harus benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat. Usai rapat dengan Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumar Jaya menyatakan penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi 6 DPR RI akan diawasi untuk memastikan program bantuan dari pemerintah tepat sasaran. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa pulih dan bangkit kembali hingga Agustus 2020, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian baru terserap 47 persen dari pagu anggaran tahun 2020. Government spending, anggaran dari pemerintah ini sangat diperlukan kepada masyarakat. Oleh karena itu kami konsen untuk melihat terobosan-terobosan dalam rangka COVID-19 ini sehingga benar-benar anggaran pemerintah itu terserap. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumar Jaya menambahkan Komisi 6 DPR RI memahami kekhawatiran Presiden Joko Widodo terkait masih rendahnya penyerapan anggaran oleh Kementerian untuk penanganan pandemi COVID-19. Serapan anggaran yang tinggi dan langsung menyentuh masyarakat dinilai bisa mendorong pertumbuhan kegiatan UMKM dan akan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Anggaran pemerintah itu terserap sehingga nanti ada uang yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat bisa bergerak. Oleh karena masyarakat bisa bergerak maka pertumbuhan ekonomi akan mulai membaik. Alde dan Arief, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.